Halo semua, kembali lagi di channel Mahwots dengan saya Dharma. Kali ini saya akan membandingkan dua jam tangan diver yang berbeda negara. Yang dari Swiss diwakili oleh Oris, yang dari Jepang diwakili oleh Seiko. Nah, yang pertama yang akan kita bahas. Seiko SLA 025 J1. Secara fisik, SLA 025 merupakan jam tangan pria sporty dengan strap berbahan rubber berwarna hitam. Strap jam tangan ini tidak seperti strap jam tangan pada umumnya. Untuk strap jam tangan ini berbentuk gerigi agar tidak licin saat digunakan untuk menyelam. Pada bagian kaca menggunakan bahan Safir Crystal Glass yang tahan terhadap goresan. Selain itu, kaca jam tangan ini juga dilengkapi dengan anti-reflective coating. Keunikan dari jam tangan ini memiliki bentuk monocock. Sehingga jam tangan ini tidak memiliki back case atau bisa disebut full block. Beralih pada bagian bezel, jam tangan ini menggunakan bahan stainless steel dengan warna silver. Sama seperti strapnya, bezel di jam tangan ini juga memiliki bentuk yang bergerigi. Crown yang dipasangkan pada jam tangan ini terletak pada bagian petunjuk angka 4. Pada bagian dial jam tangan, SLA 025 memilih warna hitam dengan variasi warna kuning keemasan. Terdapat tiga jarum utama pada dial jam tangan ini yaitu untuk petunjuk jam, menit, dan detik. Selain itu, pada petunjuk waktu angka 3 digantikan dengan tampilan tanggal. Untuk dimensi SLA 025 adalah 44,8 mm dengan ketebalan 15,7 mm yang memang didesain agar pas dipakai pada pergelangan tangan pria dewasa. Secara fungsional, SLA 025 merupakan jam tangan Seiko automatic yang menggunakan mesin kaliber 8L 55 high beat yang berjalan 36.000 bit per hour. Dan hal ini membuat jam tangan ini pergerakan jarum detiknya menjadi lebih halus. Movement ini dibuat oleh para pembuat jam tangan elit di Shizukuishi Watch Studio dan telah digunakan secara eksklusif di beberapa penyelam Seiko kelas atas. Mesin automatic ini mempunyai 37 Joule dan bisa dibilang untuk kaliber ini setara dengan yang sering dipakai di Grand Seiko. Jam tangan automatic ini juga mampu menyimpan cadangan daya selama 55 jam. Sebagai jam tangan penyelam, SLA 025 ini juga dilengkapi dengan fitur water resistant hingga 300 motor. Dan yang terakhir adalah jam tangan ini hanya diproduksi 1.500 piece di dunia. Dan bagaimana tandingannya yang dari Swiss. Nah disini kita memiliki Oris Aquis Depth Gate. Secara fisik jam tangan ini merupakan jam tangan pria sporty dengan strap berwarna kuning. Untuk bagian case menggunakan bahan stainless steel berwarna hitam dengan finishing black DLC plate. Beralih pada bagian bezel, jam tangan ini menggunakan bahan stainless steel berwarna silver dengan bentuk yang bergerigi. Pada bagian kaca menggunakan bahan sapphire crystal glass yang tahan terhadap goresan. Selain itu, kaca di jam tangan ini juga dilengkapi dengan lubang di bagian angka 12 yang berfungsi agar dimana air akan masuk dan menjadi indikator kedalaman penyelaman yang dilakukan. Pada bagian dial, Oris memilih warna hitam dengan variasi tulisan berwarna kuning. Terdapat 3 jarum utama yaitu petunjuk jam, menit, dan detik. Selain itu, pada petunjuk waktu angka 6 digantikan dengan tampilan tanggal. Jam tangan ini memiliki diameter 46 mm dengan kedebalan 18 mm yang memang didesain agar pas dipakai di pergelangan tangan pria dewasa. Secara fungsional, Oris Aquis Depth Gauge ini merupakan jam tangan otomatik yang menggunakan kaliber Oris 733 Base SW201 yang berjalan 28.000 bit per hour. Mesin otomatik ini mempunyai 26 joules dan mampu menyimpan cadangan daya selama 38 jam. Sebagai jam tangan penyelam, jam tangan ini memiliki fitur water resistant hingga 500 meter. Dan yang terakhir, jam tangan ini memiliki extra strap dan toolkit pendukung lainnya. Itu dia perbandingan 2 jam tangan kali ini. Menurut kalian mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Silahkan komen di bawah. Untuk harga dan link pembelian, silahkan cek di kolom deskripsi. Itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video kali ini berkenaan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.